Safe House atau Rumah Isolasi Baru ini terletak di Rusunawa Asrama Mahasiswa, Kampus 2 Dien milik Universitas Brawijaya Malang. Disiapkannya Safe House yang rencananya untuk pasien COVID-19 gejala ringan ini karena bed okupansi ratio atau berumah sakit rujukan COVID-19 di kota Malang yang semakin penuh seiring terus naiknya angka kasus COVID. Gedung Safe House ini sendiri sebanyak 3 lantai dengan 50 kamar. Masing-masing kamar memiliki 4 tempat tidur dan dilengkapi meja, almari, serta kamar mandi dalam. Terletak di dataran tinggi, asrama mahasiswa ini memiliki sirkulasi udara yang bagus sehingga tidak menggunakan AC. Selain itu, letaknya dikelilingi pekohonan dan taman. Sehingga total 200 bed baru disiapkan sebagai tempat isolasi saat rumah sakit rujukan penuh. Perkopimda Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji, Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto, dan Dandim 0833 Letkol ARM Ferdian Primadona meninjau gedung Rusunawa ditemani Rektor Universitas Brawijaya Malang pada selasa siang. Sutiaji menyebut Safe House baru ini secepatnya akan digunakan karena seluruh fasilitas juga sudah memadai sebagai perawatan pasien COVID gejala ringan. Di mana-mana saya kira menjadi kasus nasional, maka Kota Malang telah menyiapkan beberapa hal. Satu, untuk ketersediaan bed kami yang Singaburnya sebenarnya merah, kuning, hijau itu kan dilihat juga satu, mampu mengendalikan atau tidak. Yang kedua, ketersediaan bed. Nah hari ini kita lihat di sini, dan setelah kita tinjau, ini tinggal masuk ya, bednya sudah ada 50 kamar, jadi ada 200 bed ya, yang insya Allah nanti akan kita siapkan. Sementara itu, data bor rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang sendiri, untuk ICU mencapai 94 persen, bor isolasi mencapai 86 persen, dan Safe House di Jalan Ijen sedang diupayakan penambahan sekitar 40 bed, namun sudah masuk waiting list dari separuh kapasitas.